Sementara itu saudara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sentra penjualan pakaian bekas impor atau pasar cakar masih ramai dikunjungi warga. Meski demikian adanya larangan impor pakaian bekas membuat para pedagang khawatir akan kehilangan mata pencaharian mereka yang telah dijalani selama puluhan tahun ini. Jangan di, ya kasihan, jangan dilarang begitu. Jadi kalau dihenti kan ini usahanya bapak. Makanya itu Pak, saya bilang, jangan di, ya kasihan, ini apa, kerja apa, apa lagi. Nah saya kerja ini sejak tahun 1928. Tidak setuju Pak ya kalau di inti? Ya, di inti tidak setuju. Mentir Perdagangan Julki Filih Hasan mengakui masuknya impor pakaian bekas sulit dicegah. Mendak menyebut banjir barang bekas impor masuk Indonesia karena banyaknya pelabuhan tikus. Mendak pun menyatakan perlu kerjasama semua pihak seperti Pemda, polisi dan juga biaya cukai, serta masyarakat untuk dapat menertibkan impor pakaian bekas. Bisa ada dua terpengdiri. Tiga. Bekas ini kan ilegal. Ya, latar-rata itu barangnya masuk jalan tikus. Enggak bayar pajak, kan? Apa tidak menghancurkan ekonomi kita, gitu. Itu ya kalau ada gula, ada semut, kan? Ya. Dan jalan tikusnya banyak, gitu. Ya, kita lengah sedikit ya masuk lagi, gitu. Ya. Kan kita ini kepulauan. Nah, kepulauan itu kan banyak. Bisa di Kalbar itu perbatasan. Kalau dari Batam itu ya banyak pulau-pulau kecil, kan? Tadi masuknya kan perahu-perahu aja, kan? Ya. Nah, perahu-perahu aja, gitu. Bukan resmi impor atau ekspor, kan? Tidak. Dia masuk melalui jalan tikus, tidak resmi. Bukan resmi.